Halo guys apa kabar kalian semua update-an terbaru Free Fire udah bisa di-download di Play Store nih guys terus gimana cara untuk downloadnya buat ingin penasaran tonton videonya sampai selesai dan seperti biasa sebelum kita lanjut buat kalian yang belum subscribe dan subscribe karena subscribe itu gratis dan jangan lupa juga buat like video ini supaya channel ini semakin berkembang sekedar informasi buat kalian yang belum tahu sekarang main Intense Free Fire itu udah dihapuskan guys jadi kalau ada patch terbaru Free Fire itu udah nggak main tense lagi yang sampai berjam-jam gitu guys kalau nggak percaya kalian bisa cek ke event sekarang nah infonya tuh ada di sini ya guys kini update makin asik kini update makin asik tidak ada lagi main tense tanpa perlu menunggu kamu bisa update Free Fire langsung di tanggal 31 Mei 2023 pukul 2012 WIB nih guys jadi nggak ada namanya main tense lagi guys besok kalian bisa langsung cek ke Play Store ya guys jadi langsung aja kalian cek dan update-annya udah siap untuk di download nih guys dan jika besok di jam 12.00 masih belum bisa update tunggu aja ya guys mungkin ada keterlambatan jadwal aja biasanya jamnya itu molor ya guys tapi nggak tahu deh kita lihat besok ya kayak main tense kalian kalian tahu sendiri kan itu juga pernah sempet molor gitu guys waktunya jadi kalau misalnya update-annya ini molor itu wajar sih ya guys jadi yang penting di jam 12 besok kalian langsung cek aja game free firenya di Play Store nih guys dan kalian bisa langsung download terus disini kalian bisa baca juga tenang saja kamu masih bisa main Free Fire versi terbatas walaupun belum melakukan update jadi buat kalian nih yang mungkin HPnya nggak cukup lagi buat update kalian tetap bisa main Free Fire tanpa harus update nih guys tapi kekurangannya fiturnya bakal terbatas nih guys disini kalian bisa baca fitur yang tidak tersedia di versi terbatas jika kalian nggak update ya itu guild bakal nggak ada dan kalian juga nggak bisa main rank dan kalian nggak bisa lihat event juga nggak bisa lihat leaderboard season yang terbaru boyah pas juga kalian nggak bisa dapetin dan juga fitur baru dari Jurassic nih guys itu kalian nggak bakal dapetin kalau kalian nggak update di tanggal 31 Mei besok nih kalian bisa baca di sini update sebelum versi terbatas tutup pada 2 Juni pukul 15.00 nih guys jadi kalian itu masih dikasih kesempatan untuk nggak update sampai tanggal 2 Juni nah di tanggal 2 Juni itu nanti kalian bakal menikmati versi terbatas jika kalian nggak update guys jadi siapin kuota dari sekarang atau kalian bisa pakai WiFi tetangga kalian buat download update-an terbaru yang terpenting HP kalian penyimpanannya harus muat nih guys jadi siapin ya hapus-hapus aplikasi atau foto yang nggak penting siapin untuk download update-an terbaru freefire nya nih guys ya kalian harus berkorban lah ya guys demi game yang kalian cintai nih terus yang selanjutnya di sini ada tampilan lobby terbaru nih guys lebih asik ya jadi lobbynya itu bakal lebih ringkas gitu ya di sini kalian bisa lihat store masih ada di sebelah sini luck royal juga masih dan Boya pas kali ini pindah guys dia pindah posisinya ada di sebelah apa ini di sebelah kiri ya guys terus mission juga ada di sini yang tadinya di sebelah kanan dan eventnya juga pindah ke sebelah kiri nih guys terus untuk fault weapon karakter dan juga lab itu ada di bawah sini guys dan yang sebelah kanannya itu ada mode bermain dan juga invite teman guys nah gimana menurut kalian tampilan terbarunya lebih ribet atau malah lebih ringkas nih guys kalau menurut saya sih lebih enak ya lihatnya karena lebih rapi aja kalau menurut kalian gimana nih guys terus yang selanjutnya di sini ada sistem achievement nih guys atau gelar ya kalian bisa lihat di sini ini macam-macam ya guys gelarnya ada BR veteran penghubung dunia dan lain-lain guys ini yang ditunggu-tunggu player viver selama ini ya akhirnya dikeluarin juga nih guys sistem achievement ini jadi kita tambah semangat ya guys karena kita bisa dapetin gelar-gelar baru nih guys dan bisa kita pamerin ya dan yang lebih keren lagi nantinya kita bisa pamerin titel yang kita punya nih guys misalnya kita main di mode squat atau di mode duo dan kita bisa pamerin titel yang kita punya dengan cara ada di emote gitu guys nah ada ada di bagian tengah sini tidak sih ini keren banget ya guys jadi kita bisa tambah pamer-pamer nih guys di update-an besok Wah jadi nggak sabar ya guys pengen cobain fitur-fitur terbaru setelah update-an terbaru di tanggal 31 Mei besok terus yang selanjutnya disini ada BR update nih guys battle Royal update gameplay seru dengan hal baru yang pertama disini ada mesin glow wall ya guys nanti ini kita bakal langsung cobain aja terus jelajah aircap kabin sebelum bertempur dia tampilannya kayak di dalam pesawat gitu guys sebelum kita loncat dari pesawat terus yang selanjutnya ada pembaruan loadout di BR dan juga di CS dan juga kita bisa menemukan tanda khusus jika teman satu tim menggunakan skill pet falconi tandanya kayak ada burung gitu guys terus yang selanjutnya di CS update ini ada senjata baru yang dimasukin ada G36 ini dan harganya juga jadi makin murah nih guys perubahan harga CS store ya MP40 Groza dan juga P90 kini bisa menandai lokasi di luar kota merah guys nih kalian bisa lihat jadi waktu di dalam kota kita tetap bisa nandain lokasi guys yang selanjutnya di sini sini ada karakter update nih guys di sini tuh ada karakter yang rework ada Dimitri Tifa Olivia dan Capella terus yang dinerf itu Homer Hayato Rafael Iris dan juga Alvaro awakening ini barusan aja keluar langsung dinerf ya guys dan yang dapat bahwa itu tatsuya Skyler clue andreo dan juga andreo awakening dan ada penyesuaian karakter key ya guys skill Homer dapat mengaktifkan skill moko nah kalian bisa lihat ini terus notifikasi khusus jika terkena skill clue penyesuaiannya itu ya guys terus yang selanjutnya ini dia ada buff senjata MP40 jemeknya jadi plus satu Bison jadi DM plus satu juga terus untuk Thompson DM plus satu XM8 akurasi plus satu trogon ini peningkatan kemudahan penggunaan ya ya memang susah banget ya guys pakai senjata trogon ini menurut pengalaman saya sih ini juga mak tujuh juga sama nih guys terus yang selanjutnya untuk shotgun 2 ini penyesuaian ya guys reload speednya jadi plus satu dan rangenya min satu untuk segan panjang ada akurasi plus satu dan rangenya min satu magazinnya untuk charger booster itu mah magazin plus satu dan rangenya min satu terus ada penyesuaian pistol ya guys demeknya jadi min satu dan red of firenya ditambahin nah jadi itu dia beberapa bocoran update besok setelah kalian update padnya ya jadi karena karena memang enggak ada main tense lagi karena biasanya setelah main tense ya guys kali ini adalah setelah update jadi di tanggal 31 besok jam 12 langsung aja cek Playstore nggak usah nungguin lagi adanya main tense karena main tense udah ditiadakan ini ini update-an yang lumayan keren menurut saya karena kita nggak perlu nungguin main tense yang sampai berjam-jam guys ya udah mirip kayak game-game lainnya ya guys main testnya itu nggak perlu nunggu sampai berjam-jam semoga aja seterusnya kayak gini ya guys nggak ada main tense semoga bisa langsung update aja nih Oke jadi udah jelas ya itu dia cara untuk update game free firenya di tanggal 31 besok terima kasih telah menonton videonya sampai selesai sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati